Lihatlah kebuka, keirinanmu telah terjangkau, semuanya. Baik sahabat budaya dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ya acara berikut di Nusantara Pagi tentunya dengan kerjasama dengan Badan Pelestari Cagar Budaya ya. Dan sebelumnya kami hadirkan di ruang dengar Anda seperti apa tentang pelayanan publik yang ada di Rotterdam atau di tempat pelestari Cagar Budaya di Makassar. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! pemanfaatannya ada juga dokumentasi dan publikasi setelah itu ada kemitraan dan yang terakhir adalah urusan ketata usahaan di kantor BPJB sendiri seperti itu banyak lumayan banyak juga ya jadi dalam pelaksanannya gimana ini cara membagi karena banyak sekali ini yang harus kami lakukan jadi secara internal kami membagi atas beberapa kelompok kerja ya ada ada banyak kelompok kerja yang dibagi di kantor kami karena kan kantornya luas ya kecokupan wilayahnya Selatan Barat dan Tenggara jadi di sini ada 17 kelompok kerja untuk mendukung tugas dan fungsi kami ya baik nah kira-kira ke 17 itu gimana salah satunya mungkin kelompok kerja yang sampai 17 ya Iya dari pertama tuh ada dokumentasi dan publikasi kemudian ada juga pemeliharaan dan laboratorium selanjutnya ada penyelamatan dan pengamanan kemudian pengembangan dan pemanfaatan ada juga pemugaran pemetaan dan penggambaran ada pengendalian jagar budaya bawah air yang kemarin telah disampaikan jenis pekerjaannya sama Ibu Andriani iya kemudian ada juga balai pelasaran jagar budaya wilayah Palopo lu utara dan lu timur kemudian ada juga kelompok kerja pelasaran jagar budaya Sulawesi Barat dan ada juga jagar budaya Bantaeng bulukum badan selayar kemudian ada juga kelompok kerja buton dan sekitarnya dan didukung oleh kelompok kerja yang bersifat administratif seperti perencanaan evaluasi program dan anggaran kemudian ada ketat ke tata laksana dan kepegawaian ada juga perlengkapan dan kerumah tanggaan ya suratan ap kearsipan dan perpustakaan nah selanjutnya terakhir itu kelompok kerja pelayanan publik dan publikasi Oh jadi banyak dan sangat unik ya jadi kira-kira Mbak Anggi bisa jelaskan kenapa di balai pelasaran jagar budaya provinsi sosial itu memiliki kelompok kerja pelayanan publik dan publikasi jadi dikaitannya seperti apa ini untuk pelestari pelestarian jagar budaya jadi kalau untuk kelompok kerja pelayanan publik dan publikasi itu sebenarnya baru dibuat di tahun 2020 dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat karena kan di masa kini itu hampir seluruh kantor pemerintahan sedang memperbaiki diri untuk melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat termasuk kami juga ini ya sama ya seperti itu jadi kami sekarang sangat membuka diri kepada masyarakat yang ingin melakukan pemanfaatan jagar budaya seperti itu sebelumnya sih sudah ada cuma masuknya itu ke kelompok kerja ya pengembangan dan pemanfaatan jadi tidak terkhusus sendiri begitu nah di tahun 2020 juga kami kan diusulkan menjadi salah satunya zona integritas wilayah bebas dari korupsi nah disitu salah satu faktornya adalah mengembangkan pelayanan kepada masyarakat nah dibentuklah kelompok kerja pelayanan publik dan publikasi ini yang tugas utamanya itu sebenarnya ada dua pertama pelayanan kepada masyarakat yang kedua itu adalah publikasi seperti itu Oke baik dan pendengar kita akan bersama-sama sampai di kurang lebih jam 10 ya sebentar kita lanjut lagi bermincang-bincangnya dengan Mbak Anggi Purnama Sari kita dengarkan dulu satu lagu dan juga ada beberapa pesan-pesan berikut ini selamat menikmati 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 Pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0821-33339440. Dialog Pakiai dan Dengtayang di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 4 RRI Makassar, Encyklopedi Budaya Keindonesiaan. Terima kasih telah menonton! 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 mudah juga ya untuk walaupun tidak datang langsung yang ada di misalnya lagi di agak jauh dari BPCB ini ya bisa lewat online karena kami sadar tuh wilayah kerja kami cukup luas misalnya ada pengguna dari Sinjai yang menggunakan benteng balanglipa di Sinjai Oh ya mungkin mereka harus datang ke sini jauh-jauh gitu kan cuman untuk mengurus suratnya berarti lagi untuk ambil ya berarti harus melalui BPCB di Makassar ya karena provinsi Sulawesi Selatan namanya memang provinsi Sulawesi Selatan tapi wilayah kerja kami itu Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara dan Tenggara kami apa namanya UPT dari Kemendikbud Ristek terus kalau yang dari Tenggara juga ingin lakukan event di Tenggara sana Iya bisa bersurat juga melalui bpcbsulsel.id tadi itu Oh jadi ada suratnya yang akan di-upload ya jadi apa websitenya bpcbsulsel.id itu bpcbsulsel tulisan kecil dan bersambung ya bpcbsulsel.id Iya jadi selama ini kan dari bulan Januari sampai sekarang sudah ada beberapa event-event ini yang dimasukkan di melalui surat untuk di bpcb kalau event kami enggak karena masih pandemi ya dan masih awal tahun itu belum ada sudah ada sebenarnya cuma eventnya itu kayak masih bulan Juli gitu bulan Agustus itu sudah ada kalau untuk di 1 April mendatang belum ada ya 1 April belum ada belum ada kemarin sih ada sepertinya pemotretan cuma suratnya masih dalam disposisi pimpinan belum tahu ini cuman ada yang rencananya akan foto di benteng Rotterdam Iya karena kalau nggak salah temanya warna-warni budaya Makassar dan Gan Ramburu apa Loren Gan Ramburu ini temanya mungkin di Rotterdam ini bisa dimanfaatkan juga ya baik sahabat budaya kemudian eh ada melalui FR ini seperti apa ini situs-situs apa yang bisa dilihat melalui FR ini apa sih akhir itu Oh jadi virtual reality itu seperti apa ini bisa mungkin dijelaskan untuk pendengar baik jadi kan kemarin pandemi tuh banyak orang-orang ini awal mulanya kami memikirkan dan memutuskan untuk membuat VR ini karena pandemi terus semua orang kayak mau jalan-jalan tapi enggak bisa iya akhirnya dan kami juga perlu mempublikasikan cagar budaya kami yang sudah bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat gitu akhirnya kami membuat si virtual reality ini gitu virtual reality ini jadi nanti pakai ada ada linknya di bbcb.sulsa.id itu ya itu ini seperti apa jadi jadi nanti tinggal diklik yang ada beberapa situs di situ ada leang-leang ada Fort Totterdam ada leang timpuseng yang pernah dikatakan apa namanya gambar tertua di dunia gitu untuk prasejarah kemudian ada leang bulu sipong juga menjadi gambar perburuan tertua di dunia kemudian ada leang jing dengan gambar-gambar prasejarahnya yang unik dan juga ada yang sumpang bita dipangkok jadi kita bisa jalan-jalan lewat virtual Iya jadi cuma pakai handphone virtual reality kita bisa lihat dan juga langsung ada informasinya di situ jadi bukan cuma sekedar jalan-jalan biasa tapi kita bisa tahu Oh ini yang disebut gambar prasejarah berupa babi rusa atau apa sih ya di benteng Rotterdam juga ada informasi per gedungnya misalnya gedung A dulu digunakan sebagai apa gedung B sebagai apa terus sekarang sebagai apa seperti itu jadi nggak cuman jalan-jalan tapi tetap dapat informasi tentang jagar budaya itu lebih penting kita jalan-jalan ke tempat jagar budaya harus tahu ya apa-apa yang prasejarah yang ada di dalam luar biasa ya jadi VR ini mungkin disampaikan lagi kepada pendengar untuk di kita mau VR ini dimana situsnya situsnya tadi ada di leang-leang jadi leang-leang itu ada di Kabupaten Maros terus kita mengaksesnya lewat Google lewat bpcbsulsel.id semuanya tergabung disitu gitu ini yang mesti diberitakan kepada pendengar ini masyarakat jadi harus lewat bpcbsulsel.id nanti disitu di dalam aplikasi itu ada ada pilihan pilihan ada leang-leang ada leang sumpang vita jadi yang jauh-jauh dari kota Makassar atau dimana yang ingin mau ke Makassar mau berjalan-jalan lihat-lihat tempat-tempat prasejarah bisa diakses dulu ini ya bpcbsulsel.id bisa dicek dulu kalau bagus silahkan datang sekarang sudah bisa terbuka sudah terbuka baik aduh jadi pelayanan publiknya untuk bpcb ini sudah lebih meluas lagi ya iya baik Mbak Anggi nanti kita sambung lagi di sesi terakhir kita hadirkan dulu persembahan lagu berikut ini bye 1, 2, 3, go 2, 3, go 1, 3, go 1, go 1, go 1, go 2, go Tapi kau tak melihatnya Mana ada aku cuwe Apalagi gak mikirkan kamu Tiap pagi malamku selalu Memikirkan kamu Bukalah pintu hatimu Agar kau tahu isi hatiku Semua perjumahanku Terpujuh padamu Mungkin kau tak pernah merasa Apa yang kulakukan Setiap pengorbananku Selalu jadi yang kau mau Menjaga di setiap saat Tapi kau tak melihatnya Mana ada aku cuwe Apalagi gak mikirkan kamu Tiap pagi malamku selalu Memikirkan kamu Bukalah pintu hatimu Agar kau tahu isi hatiku Semua perjumahanku Tertuju padamu Bukalah pintu hatimu Izinkanlah ku berayu Bukalah pintu hatimu Jangan meragu Bukalah pintu hatimu Izinkanlah ku berayu Bukalah pintu hatimu Jangan meragu Bukalah pintu hatimu Jangan meragu Bukalah pintu hatimu Jangan meragu Jangan meragu Lanjut lagi di kebersamaan kita Dinas Antara Pagi Tentunya tentang pelayanan publik Dan publikasi di Balai Pelestarian Jagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Tadi ada Pendengar kita juga Pak Aje Marsuki Terima kasih Respon positifnya untuk BPCB Dan beliau ini Komentar dan Acaranya bagus ya Kemudian tadi ada Di melalui Facebook Ada Andi Fatmawati Selamat pagi Ini kita dimonitor juga Ini sama Teman-teman di Warkop Gondrong Selamat kita Pada selamat Terima kasih Pak Herman Owner dari Warkop Gondrong Sudah Setia Meninggarkan kami Di Pro-4 RR Makassar Nah kemudian Kita lanjut lagi ya Mbak Anggi Ini masih Cerita tentang Publikasi Pelayanan publik Dan publikasi di Balai Pelestari Cagar Budaya Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Nah Kalau kita Mengecek ya Di media sosial Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Ini Cukup banyak juga Informasinya Seperti yang tadi Disampaikan oleh Mbak Anggi Banyak yang di upload Dan boleh tidak Dijelaskan nih Mbak Anggi Model publikasi Yang diterapkan BPCB Provinsi Sulawesi Itu seperti apa Baik Jadi Kalau Model publikasinya Kami selalu berusaha Sebenarnya untuk Mengikuti Trend terkini Dengan segala Kemampuan yang cukup Terbatas Di BPCB itu Tapi Kami berusaha Untuk Mendapatkan Respon-respon Dari masyarakat Atau dari netizen Gitu kan Istilahnya sekarang Jadi Dulu itu Sebenarnya kami Untuk Media publikasi Online itu Diawali dari Website Yang Difasilitasi Sama Dirjen Kebudayaan Jadi cuma punya itu Kemudian Ada satu admin Kemudian setelah itu Membuat Akun media sosial Seperti Facebook Twitter Instagram Nah Tapi satu admin ini Kayaknya kurang gitu Karena Pasti kewalahan gitu kan Menghandle semua Media sosial Dan juga website gitu Terus belum lagi Admin ini Pasti memiliki Pekerjaan utama Gitu kan Jadi waktu itu kan Media sosial Website itu Media online lah Istilahnya Belum menjadi Pekerjaan utama Sampai sekarang juga Sebenarnya Menjadi salah satu Pekerjaan kami gitu Cuma pasti kami ada Pekerjaan lain gitu Nah akhirnya Diputuskan lah Untuk membuat Satu tim gitu Cuma tim ini Fokusnya Masih di Berita Kegiatan Informasi tentang Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh BPCB Misalnya Kelompok kerja ini Sedang melakukan apa Dimana Pelestariannya seperti apa Nah kami masih fokus Di informasi-informasi Kegiatan yang Kami lakukan Dan juga Informasi Kayak pengumuman Seperti itu Sudah kami mulai Juga di media sosial Terus Di tim ini Jadinya Ada Yang mencari berita Ada yang Mengedit beritanya Begitu Ada juga Yang mengedit fotonya Memberikan Watermark Di setiap foto Gitu Jadi Timnya ini Memang harus Bekerja Secara berkesinambungan Gitu Karena harus Di upload ya Di publikasi itu Cuman kami kan Berusaha juga Ini untuk Konsisten Konsisten itu Yang di media sosial Yang susah Apalagi Media sosial itu Sekarang Kayak wajah Online-nya Dari kantor Sekarang kan Manusia itu Masyarakat juga Malah yang lebih dekat Itu handphone Kita mau Duduk sama-sama Lihat-lihat handphone Jadi memang Kami Masih susah sih Untuk berusaha konsisten Apalagi kalau Sedang tidak ada berita Yang harus kami Garap Gitu Ini apa ya Mau ditulis apa Nih Masih Belum tahu Gitu kan Tapi kadang kami juga Salah satunya itu Mengikuti tren Kalau misalnya di Instagram Kan dia Kontennya itu Yang Lebih Banyak ditampilkan Itu adalah Berupa video Kayak reels Gitu kan Kami juga Bikin beberapa reels Di Instagram Seperti itu Untuk menarik Minat si netizen ini Kalau di Instagram Nama Sosminnya apa sih BPCB Sulusal BPCB Sulusal juga Jadi pendengar Yang ada di luar Kota Makassar Yang tidak sempat Datang ke BPCB Untuk Mengupload surat Untuk mengirim surat Bisa langsung datang Bisa langsung menguploadnya Di BPCB Sulusal Dot ID Iya betul Jadi Mbak Anggi sendiri Ini di Kelompok kerja Masuk di kelompok kerja Apa ini Di pelayanan publik Dan publikasi Wah Pelayanan publik Dan publikasi BPCB Provinsi Sulusal Jadi sulit gak Atau gimana ini Ada tantangan Tersendiri Dari tahun ke tahun Iya kebetulan Saya dari Saya masuk Kerja sampai sekarang Itu dipublikasi Sebenarnya kan Dari awal Banget Nah dipublikasi itu Emang jenis kegiatannya Ada Macem-macem Waktu pertama itu Misalnya masih Yang publikasi Yang bertemu langsung Gitu kan Kayak sosialisasi Kemudian kami juga ada Pameran cegat budaya Di beberapa kabupaten Jadi Setiap tahun itu Kami bergantian Melaksanakan Kegiatan tersebut Di kabupaten mana Terus Selain pameran Ada juga Publikasi melalui Mobil bioskop keliling Jadi kami ada Mobil bioskop keliling Gimana Dari Kemendik Butristek Mobilnya Jadi Kayak layar tancap Cuma bahasa kerennya Bioskop keliling Layar tancap Itu di Pajang Dimana saja Titik-titik Dimana saja Tergantung Jadi kalau dari kami itu Sekarang Karena masa pandemi kan Gak boleh berkumpul Tapi kalau ada request Dari permintaan Dari beberapa komunitas Di daerah Yang meminta Untuk pemutaran film Tentang jagar budaya Nah itu Kami fasilitasi Kami datang ke sana Terus Bawa mobil itu Mobil bioskop keliling itu Kami pasang disana layarnya Tapi tetap dengan protokol kesehatan Jadi sekarang berjalan Iya Kebetulan tadi malam ini Di Sinjai Oh di Sinjai Timnya baru berangkat kemarin Tadi malam diputar di Sinjai Jadi kami emang cuma bisa Pengutaran malam kan Karena kan kayak Layar tancap Jadi harus gelap Iya Jadi Sudah lebih berkembang lagi ya Untuk pelayanan publik Dan publikasi Di BPCB Provinsi Sulawesi Selatan Jadi Mbak Anggi ini Sejak dari tahun 2009 ya Kira-kira Animo masyarakat Selama ada perubahan publikasi Pelayanan publik ini Gimana Mbak Anggi? Sebenarnya sih kalau dari kami Itu berusaha menangkap gitu Apa yang publik inginkan gitu kan Jadi itulah kami bikin Contohnya Misalnya Kami ada dialog-dialog seperti ini kan Ada di TV Ada di radio gitu Tapi Kami kembangkan Menjadi dialog yang dilakukan di situs Seperti itu Jadi itu sudah kami lakukan Sejak 2017 Kemudian Beberapa tahun kemudian Kami mengganti lagi Tepatnya Tahun 2021 Dialog tersebut Kami alihkan untuk menjadi Pembuatan film Filmnya ini Kayak ada genre untuk anak muda Jadi Tetap Memasukkan Tentang jagar budaya Tapi ada juga kisah-kisah Romantismenya di dalam Kayak gitu Jadi Kami tetap terus berusaha menarik Perhatian masyarakat ya Melalui Kayak publikasi seperti itu Untuk anak-anak Misalnya Kami juga ada film animasi Jadi harus bikin konten Ini ceritanya ya Harus terus belajar Dan bisa jadi youtuber juga Nantinya Untuk BPJB Provinsi Selusal ya Nah ini ada usul Mbak Anggi Usul dari pendengar Dibuat untuk papan bicara Semacam reklama dengan inti informasi Tentang situs Jadi dari akarnya Karena sekalipun Orang buka HP Tapi belum tahu Seperti tadi yang Nama situsnya itu BPCBSulsel.id ya Iya Jadi Dan dari situ Kita tularkan ke yang lain Supaya pelajar masih selain Jadi bisa dibagikan Misalnya ada Informasi tentang leang-leang Menarik Pendengar bisa membagikan Melalui WhatsApp Melalui Akun sosial media Anda ya Nah terakhir nih Harapan Mbak Anggi Gimana Untuk ke depan publikasi Dan pelayanan publik Untuk BPJB Di Provinsi Selusal Kalau dari pelayanan publik sih Kami masih terus Tetap Berusaha gitu Untuk Agar masyarakat Apa namanya Diberikan pelayanan yang paling Baik lah dari kami Pelayanan yang terbaik Terus kalau untuk Dari publikasinya Karena kan selama ini Kami selalu berusaha Menangkap Keinginan masyarakat Untuk dipublikasikan Nah Dengan begitu Harapan utamanya adalah Masyarakat bisa sama-sama Turut melestarikan Jagar budaya Karena Jagar budaya itu Milik kita bersama kan Bukan cuma pemerintah Atau stakeholder tertentu Tapi milik kita bersama Yang harus kita jaga bersama Terima kasih Banggi Sudah menemani Pendengar pagi ini Tentunya Menjelaskan ya Memberitahukan Kepada pendengar Bahwa Pelayanan publik Dan publikasi Di BPCB Provinsi Selusal Itu sudah sangat mudah Sekali Mudah dijangkau Dan Ketika ingin Berkreasi Berkreatif Untuk Datang Ke tempat-tempat Jagar budaya Sangat di Respon positif ya Oleh BPCB Provinsi Selusal Dan kita pamit Besok lagi Kita akan Hadir dengan Tema yang berbeda Masih dengan Narasumber yang berbeda Tentunya dengan Masih dengan Kerjasama dengan Balai Pelasarya Jagar budaya Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih Banggi Sekali lagi Dan kita pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati